Sporadis ya ada yang menyampaikan ingin jadi partai, ada yang menyampaikan cukup jadi ormas saja, jadi gerakan stik ya. Nasib projek arah politik seperti apa nanti itu akan dibahas, akan diputuskan di arena kongres. Kita akan menggelar kongres nanti bulan Desember. Di situ nanti akan jelas semuanya karena di kongres itu seluruh kawan-kawan DPJ Projo Indonesia berkumpul dan mereka yang mungkin banyak mendengarkan kehendak rakyat, keinginan rakyat gimana nanti pasti disuarakan di situ. Jadi saya belum bisa menjawab juga ini gimana arahnya yang nanti tunggu kongres. Untuk yang saat ini yang diinginkan anggota DPC yang beredar saat ini seperti apa sih Pak? Apakah tetap menjadi relawan atau ya mungkin mau jadi partai politik? Ya kalau Sporadis ya ada yang menyampaikan ingin jadi partai, ada yang menyampaikan cukup jadi ormas saja, jadi gerakan civil society, macam-macam. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana konklusinya hasilnya akan ditentukan di arena kongres dan pasti juga kita juga akan dengar masukan-masukan dari banyak pihak terutama yang sangat kami harapkan nanti ada harahan lah dari Pak Jokowi seperti apa Projo ke depan. Karena semangatnya itu bukan sekedar ini jadi partai atau tidak, tapi semangatnya bagaimana Projo sebagai kekuatan, salah satu kekuatan di masyarakat Indonesia ini bisa memberikan kontribusi yang makin nyata, makin bagus di pemerintahan bagi bangsa ini ke depan. Kira-kira begitu. Tapi baru-baru ini Pak Jokowi itu juga sempat ditanyakan pertanyaan yang sama, beliau menyerahkan semuanya itu keputusan dari Projo sendiri, saya tidak ikut-ikut. Nah tapi kalau dari DPP, adakah komunikasi dengan Pak Jokowi juga baru-baru ini Pak? Ya kalau komunikasi itu baik langsung maupun tidak langsung itu sering terjadilah dengan Pak Jokowi, gimana pun ini kan kami ini Projo ini kan nggak bisa dilepaskan dari sosok Pak Jokowi ya, namanya kita pakai, terus gambarnya itu kita pakai sebagai logo. Ya tentu komunikasi masih berjalan gitu. Tapi seberapa mungkin Pak Kans untuk bisa Projo ini menjadi partai, terutama dalam hal jumlah kader, per daerah, tadi kan juga sudah dibilang masing-masing NDPC itu ada gitu kan? Ya kalau ngomong peluang secara administratif ya, mungkin cukup ya karena kita memiliki DPC yang menyebar di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nanti kan tinggal dilihat detail-detailnya cukup ya maka nggak. Tapi kalau ngomong partai politik kan prasaratnya bukan cuma soal itu, ya kan ada prasarat politik tertentu yang harus hadir juga. Nah makanya saya belum bisa ngomong akan jadi partai atau nggak ya nanti nunggu. Karena ini Projo kan milik bersama ini, nanti Kongres yang punya suara gitu kan. Yang satu ngomong jadi partai politik, sementara ke prioritas nggak mau, ya nggak jadi juga kan. Kan seperti itu. Kongres itu berarti Pak Jokowi datang ya Pak ya? Lamping November ya? Sangat kami harapkan. Biasanya sih hadir. Di setiap acara-acara Projo biasanya Pak Jokowi kan hadir. Di Rakernas, di acara-acara Projo biasanya hadir apalagi di Kongres. Insya Allah hadir. Mudah-mudahan. Berapa Pak jumlah kadernya mungkin bisa diingatkan kayak Sabtu? se-Indonesia nggak ada? Ya, kami nggak punya data pasti. Jujur kami nggak punya data pasti. Yang kami punya hanya pengurus itu datanya ada. Dan itu hampir ada di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kalau itu ada, cuma kalau seluruh kader, simpatisan, dan anggota misalnya ya, saya nggak punya data pasti. Berapa jumlahnya. Gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Juga inspirasi yang menjadi misi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.